Intro Ada empat pesan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada diri kita Tentang kehidupan kita di dunia ini Pesan yang pertama kata beliau Barang siapa yang telah berumur lebih daripada 40 tahun Sedangkan amal baiknya tidak sanggup mengalahkan amal buruknya Maka bersiap-siaplah orang itu akan masuk dalam neraka Allah SWT Kata beliau barang siapa yang orang sudah berumur 40 tahun Tetapi kebaikan tidak sanggup mengalahkan keburukannya Maka orang itu bersiap-siap untuk masuk neraka Allah SWT Kenapa demikian? Karena umur 40 ke atas kebiasaannya adalah umur-umur yang dekat dengan malaikat maul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim Para sahabatku sekalian Pada kesempatan yang mulia ini kita akan berbicara tentang Pesan-pesan yang disampaikan oleh para ulama kepada diri kita Sebagai tatanan hidup bagi kita semua Agar kita menjadi manusia-manusia yang disayangi oleh Allah SWT Ada empat pesan yang disampaikan oleh Imam al-Ghazali kepada diri kita Tentang kehidupan kita di dunia ini Pesan yang pertama kata beliau Barang siapa yang telah berumur lebih daripada 40 tahun Sedangkan amal baiknya tidak sanggup mengalahkan amal buruknya Maka bersiap-siaplah orang itu akan masuk dalam neraka Allah SWT Kata beliau barang siapa yang orang sudah berumur 40 tahun Tetapi kebaikan tidak sanggup mengalahkan keburukannya Maka orang itu bersiap-siap untuk masuk neraka Allah SWT Kenapa demikian? Karena umur 40 ke atas kebiasaannya adalah Umur-umur yang dekat dengan malaikat maut Umur-umur yang hampir dekat dengan kuburan Maka barang siapa Di masa umurnya yang hampir dekat dengan kuburan Tapi dia lalai dengan perbuatan zalim kepada Allah Lalai dengan perbuatan maksiat kepada Allah Maka orang itu tempatnya akan disegiakan oleh Allah Esok dalam neraka jahannam Kita pikirkan hari ini Berapa umur kita? Sudahkah umur kita 40 ke atas? Maka bila umur kita sudah 40 ke atas Maka bertobatlah Kenapa? Karena masa-masa itu adalah masa-masa dekatnya malaikat maut dengan diri kita Kemudian yang kedua Pesan beliau Segala sesuatu yang sudah ditakdirkan untuk dirimu Maka sesuatu itu akan bertemu dengan dirimu Walaupun jaraknya antara sesuatu dengan dirimu sejauh Dua buah bunuh Sebaliknya Sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu Maka sesuatu itu tidak akan bertemu dengan dirimu Walaupun dekat sesuatu itu dengan dirimu Sedekat dua buah bibir Di sini kita tahu bahwa Setiap apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah kepada diri kita Maka hal itu akan terjadi pada diri kita Allah takdirkan hari ini di tempat yang jauh Maka walaupun jaraknya itu akan datang kepada diri kita Sebaliknya sesuatu yang tidak akan bertemu dengan dirimu sejauh Sesuatu akan keluar kembali Mungkin kita pernah melihat orang yang makan Mulutnya sudah terbuka Nasi sudah sampai di mulut Tapi ketika dia bersin Semua nasi itu terbuang Kenapa? Karena itu bukan jatah dia Itu yang kedua Kemudian yang ketiga Pesan beliau kepada kita Dengan ilmu pengetahuan Manusia memiliki peluang untuk mencapai derajat malaikat Dengan ilmu pengetahuan Manusia punya peluang untuk mencapai derajat malaikat Sementara menuruti hawa nafsu Akan membuat manusia berpeluang tersungkur jatuh Lebih hina daripada seekor binatang Dengan ilmu pengetahuan Manusia akan naik pangkat Akan dimuliakan Akan dihormati Tetapi dengan menuruti hawa nafsu Manusia akan dihina Akan dihinja Akan disingkirkan Melebihi daripada hinanya Dari para binatang Kemudian pesan yang keempat Yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali Kepada diri kita Begitu banyaknya orang yang merasa Begitu puasnya menghitung biji-biji tasbih Ketika menyebut nama Allah SWT Banyak orang Merasa senang dengan hitungan biji-biji tasbih Dalam menyebut nama Allah SWT Tetapi sayang Dia tidak mempunyai tasbih Dalam menghitung ucapan sia-sianya Dia tidak punya tasbih Dalam menghitung ucapan yang sia-sia Yang pernah dia laksanakan Perasaan baharu sekalian Mungkin nasihat ini Menjadi motivasi bagi kita Untuk selalu berbuat baik Kepada Allah SWT Termotivasi kita Untuk selalu Menentukan pilihan kita yang terbaik Dalam pandangan Allah SWT Maka jalankan apa yang diperintah oleh Allah SWT Tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT Bagaimanapun hebat kita hari ini Bila kita menentang Allah SWT Maka sedikitpun kita tidak berguna Di hadapan Allah SWT Hadirin sedang pendengar yang dirahmati Allah Mungkin cuma ini saja nasihat singkat Yang bisa kita sampaikan Moga Allah memberikan manfaat dari Apa yang kita Sampaikan pada kesempatan yang mulia ini Dan Allah tetapkan diri-diri kita Menjadi orang-orang yang beriman Dan Allah tempatkan esok kita Dalam surga Allah Amin ya Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati